Intro Dia bukan sosok terkenal di masyarakatnya Allahu Akbar Dia hidup di zaman Rasulullah SAW Namun tak pernah berjumpa dengan Sang Nabi Namun dibalik pribadi sederhananya Ia ternyata amat fenomenal di langit Karena kesolehannya Rasulullah SAW menyebutnya sebagai tabiin Atau pengikut yang terbaik Dialah Wais Al-Korni Nama lengkapnya adalah Wais bin Amir bin Jus'in Al-Korni Al-Murodi Al-Yamani Ia berasal dari suku Korn, Diaman Yang berada di sebelah selatan Saudi Arabia Tidak ada yang istimewa dari kehidupannya Ia hanyalah orang biasa yang sehari-hari hanya berdagang dan menggembala unta Saat Islam mulai menyebar ke seluruh wilayah Arab Rasulullah SAW juga mengutus beberapa sahabat untuk menyerukan Islam ke Yaman Melalui utusan Rasulullah SAW inilah Wais tercatat menerima Islam sebagai keyakinan barunya Kesungguhannya mempelajari Islam membuktikan kecintaannya terhadap agama yang dibawa Rasulullah SAW Hari-hari berikutnya Wais menjalani hidup dengan Islam sebagai nafas barunya Meski terpisah ribuan kilometer dengan Rasulullah SAW Ia selalu menunaikan sunnah nabinya Jarak yang jauh antara dia dan Nabi Tak menghilangkan hasratnya untuk bertemu Rasulullah SAW Ia bahkan ingin segera ke Madinah Untuk menemani perjalanan jihad Rasulullah SAW Tapi ia harus menahan keinginan besarnya tersebut Terima kasih telah menerima kasih telah menerima Ibu Nda yang telah lanjut usia Hanya bisa menggantumkan hidupnya pada sang putra tercinta Wais Al-Gorny Wais Al-Gorny Wais Al-Gorny Dan memenuhi keperluan ibunya Ketika Allah menyampaikan agar seseorang berbakti pada kedua orang tuanya Tapi jasa yang disebut hanya jasa ibu Padahal orang tua adalah ayah dan ibu Tapi yang disebut hanya jasa ibu Semua jasa ibu Ibunya hamil dalam keadaan susah payah Melahirkan pun susah payah Dari mulai dia hamil hingga menyapih susuan 30 bulan Semua jasa ibu Jadi hamil, melahirkan, hingga menyusui 2 tahun sempurna Hingga sampai disapih susuan itu Begitu luar biasa Itulah mengapa dalam Islam Nabi menempatkan ibu 3 kali di atas ayah Dan siapapun yang masih memiliki ibu terutama Tentu juga orang tua kita adalah ayah kita Maka jadikan itu sebagai sebuah pintu kemuliaan Sebagaimana pintu ini telah dimasuki oleh seorang Wais Al-Gorny Sehingga dia berhak menyandang sebutan khairut tabi'in Orang tabi'in yang terbaik Sang bunda yang mengetahui keinginan anaknya Akhirnya merestui Wais untuk bertatap wajah dengan Rasulullah SAW Dengan bekal seadanya Wais pun segera berangkat menemui sang Rasul yang amat dirindukannya Aya kaki kek kurusun wahyu? Naha miyakfi wajizid Wais, ismah jaydaan maakuluhu lak Iyaka an tazhad بالطعام في الطريق Ken rafiqan بهذا الحمار المسكين Wa'allaha lili yuwasi'a fi rizqi'i Wa'yazida fi mali Wa'kullahu ilmitu ayyudkhilani jannata adn Kecintaannya pada sang Nabi Membuatnya mampu mengalahkan sulitnya perjalanan yang ia lalui Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hingga akhirnya ia pun tiba di Madinah Al-Munawarro Terima kasih telah menonton! Harapannya untuk bertemu dengan sang Rasul Hilang seketika Saat mengetahui Rasulullah SAW sedang tidak berada di Madinah Wa'is pun harus bergegas pulang ke Yaman Untuk kembali membaktikan diri pada ibundanya Dia adalah orang yang ketika datang ke kota Nabi SAW Untuk berupaya menemui Nabi SAW Ternyata tidak bertemu dengan beliau Disebutkan Nabi SAW Disebutkan Nabi sedang keluar dari kota Madinah Kemudian Wa'is datang Itulah salah satu yang Inilah bagian dari takdir seseorang Yang juga menjadi pelajaran bagi kita Bahwa orang berusaha Jauh dia datang dari Yaman Perjalanan yang tidak pendek jaraknya Tapi begitu sampai di kota Nabi Maka dia tidak bertemu Nabi Dan inilah yang membuat Wa'is Walau hidup di zaman Nabi Tapi bukan sahabat Nabi SAW Melalui Wahyu Rasulullah SAW Mengetahui kedatangan Wa'is ke Madinah Yang hendak menemuinya Rasulullah pun menceritakan sosok Wa'is Kepada para sahabat Inilah yang akhirnya Membuat Wa'is menjadi terkenal Keberadaan Wa'is terus dicari Bahkan hingga memasuki Masa kekolifahan Umar bin Khotob Di masa kekhilafan Umar Setiap datang rombongan dari Yaman Ali dan Umar Itu selalu berteriak ke mereka Begitu datang orang Yaman Dikatakan Apa ada di antara kalian Selalu berteriak orang Setiap saat Rombongan datang dari Yaman Haji atau rombongan dagang datang Dia selalu berteriak Hal min kum Wa'is Apa ada Wa'is di antara kalian Hal min kum Wa'is Orang menjadi tahu Siapa Wa'is Tidak pernah Bahkan suatu saat Mereka tidak pernah mendengar Orang hebat namanya Wa'is di Yaman Dan setelah nanti Umar Bahkan ketika Ketika bertemu dengan Wa'is Dan Umar tahu ini adalah Wa'is Kemudian berdialog Apakah kau Wa'is Iya saya Wa'is Apakah kau dari Korn Iya saya dari Korn Apakah kau dari Murad Iya saya dari Murad Apakah kau punya ibu Iya Apakah kau punya bekas Belang di badanmu Karena penyakit Dia bilang Iya Tapi aku berdoa pada Allah Kemudian disisakan Hanya di pusarku Dan itu tempat untuk Aku bersyukur Agar selalu ingat Bahwa Allah pernah menyembuhkan Aku dari penyakit ini Atas doaku Atas kenikmatan Allah SWT Dan seterusnya Disitulah kemudian Yakin dan Umar mengatakan Doakan untuk Aku ampunan Wa'is mengatakan Apa aku berdoa untukmu Harusnya kau berdoa untukmu Karena kau sahabat Nabi SAW Kau hidup bersama Nabi Aku bukan sahabat Nabi Kemudian Umar tetap memintanya Karena tadi kalimat Rasulullah SAW Inilah yang disebut Dengan terkenal di langit Karena Wa'is tidak dikenal Di lingkungan masyarakatnya Bukan pada strata sosial yang tinggi Tetapi Wa'is Al-Qurni Orang yang sangat dikenal di langit Dari situlah Kemudian turun Kelisan Nabi SAW Disampaikan kepada Para sahabat terkenal Karena kebaikannya Sejak saat itu Wa'is menjadi orang Yang dikenal di masyarakatnya Banyak orang yang mencarinya Untuk meminta doanya Yang dikenal di masyarakatnya Namun Wa'is memilih untuk hidup tidak terkenal Ia mengasingkan diri Dan hidup dalam kesederhanaan Sejarah tak banyak mencatat Tentang keberadaan Wa'is Setiap ketenaran menghampirinya Wa'is diriwayatkan Kembali berpindah tempat Mengasingkan diri Sejarah mencatat Ia terakhir kali bermukim di Kufah Di zaman kekolifahan Ali bin Abi Tolib Wa'is Al-Qurni Di sisi Allah SWT Pasti juga disebabkan oleh Ibadah dia yang Begitu luar biasa Disebutkan Di dalam sejarah Alamin Nubala Bahwa Wa'is Al-Qurni Saat itu beliau Mengatakan bahwa Kalau sudah memasuki waktu malam Malam mulai tiba Kemudian dia menetapkan Di malam itu Bahwa ini adalah hari Malam untuk aku rukuk Maka malam saat dia melaksanakan Salat malam Salat tahajud qiyamul la'il Maka dia perpanjang rukuk Sepanjang malam dia rukuk Pada Allah SWT dalam salatnya Dia perpanjang rukuknya Di malam yang lain Ketika malam sudah mulai datang Kemudian dia menetapkan Ini adalah malam Aku akan sujud lama Dia sujud lama Pada Allah SWT Dalam malam-malam panjangnya Dia perpanjang sujud Dan ini adalah Juga merupakan kebaikan Dan kemuliaan seorang Wa'is Al-Qurni Kemudian Wa'is Al-Qurni Menyumbangkan Apa yang tersisa Dia bukan orang kaya Tetapi dia menyumbangkan Makanan yang tersisa Yang dia miliki Yang masih bisa dimakan Orang lain Dia tidak ada mubadir Dalam hidupnya Dia memberikan Sisa minumnya Yang mungkin masih bisa Dikmati oleh orang lain Yang membutuhkan Tidak ada Dia menumpuk kekayaan Di rumah yang itu mubadir Dalam kehidupan seseorang Dan inilah yang Yang juga harus menjadi Pelajaran amat mahal Bahwa di setiap Harta halal kita Ada jatah orang lain Bulan Safar Tahun 37 Hijriah Terjadi Perang Sifin Yang melibatkan Dua kubu muslim Ali bin Abi Talib Dan Mu'awiyah Bin Abi Sufyan Al-Sifin Di peperangan ini, kehadiran Uwais kembali di catat sejarah. Ia datang untuk terlibat dan menggenapi jumlah pasukan yang berbayat pada Khalifah Ali. Di peperangan ini, Uwais Al-Qurmi menemui ajalnya sebagai seorang yang syah. Untuk itulah ketika Uwais dikenal sisi Allah SWT, maka dia punya banyak hak sisi Allah. Doa yang mudah dikabulkan. Bahkan disebutkan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in juga, yang diriwayatkan dari salah satu riwayat dari Nabi SAW, bahwa disampaikan, Kelak Uwais adalah orang yang berhak memberi syafaat untuk banyak orang, sebanyak masyarakat Robi'ah dan Mudor. Ini masyarakat besar Arab. Jadi jumlah orang yang akan ditolong Uwais di akhirat nanti, diberikan syafaat, adalah masyarakat yang sebesar jumlah suku Robi'ah dan Mudor. Tidak, bahkan kita tidak punya hak untuk memberi pertolongan pada seorang pun nanti di akhirat. Tidak sama sekali, kecuali orang-orang yang dikhususkan oleh Allah SWT, seperti orang mulia Rasulullah Muhammad SAW, juga orang-orang tertentu yang memiliki kemuliaan, diantaranya adalah Uwais Al-Qurmi rahimahullah ta'ala. Uwais Al-Qurmi meninggalkan dunia untuk bertemu dengan Rasulullah SAW, yang amat dirindukannya. Kesolehannya yang diperbincangkan di langit, terdengar sampai ke telinga bumi hingga saat ini. Kisahnya tetap hidup dan memberikan banyak hikmah serta pelajaran pada umat manusia. Rahimahullah, Uwais Al-Qurmi Kisah, Uwais Al-Qurmi